Ah! 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 Ih Juan! Oke, I won't. Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar Kembali lagi bersama saya Mamang Tobi Yang kali ini akan membawakan film berjudul Sapnel Yang dirilis pada tahun 2023 Film ini menceritakan tentang seorang mantan pasukan khusus Yang terpaksa turun gunung untuk menyelamatkan putrinya Yang diculik oleh kartel terbesar di Meksiko Kartel, Kartel, Kartil, Kakar, Ah Film ini cukup menarik karena karakter utamanya terlihat kelemar-kelemar Tapi ternyata aslinya sangat brutal dan sangat membagongkan Di sini juga ada banyak adegan baku tembak yang dijamin sangat beradrenalin So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua Mari kita Nobar dan inilah Sapnel Di awal film, kita diperkenalkan dengan Sean Beckwith Seorang bapak-bapak yang sedang mencari putrinya di kota Juarez, Meksiko Beberapa hari yang lalu, putrinya yang bernama Leigh pergi tanpa izin Untuk menonton konser Dangdut bersama temannya Namanya susah-susah, tapi nontonnya Dangdut Tapi sejak saat itu, mereka tidak pernah kembali lagi Sean menduga kalau mereka diculik oleh warga Juarez Apalagi kota ini dikenal sebagai salah satu kota paling berbahaya di dunia Dia semakin yakin ketika dia menemukan mobil dan kacamata milik anaknya di tempat rongsokan Sean lalu melaporkan penemuannya kepada polisi setempat Tapi saat kembali ke tempat rongsokan, tiba-tiba mobil anaknya sudah tidak ada Alhasil para polisi pun tidak percaya dengan laporan Sean Mereka justru lebih curiga kalau Leigh diculik oleh temannya sendiri Mana bisa gitu pak, mereka pun berjanji akan segera menghubungi Sean Apabila mendapatkan petunjuk baru Tapi untuk saat ini, dia harus pulang ke Amerika Karena kota ini terlalu berbahaya untuk orang asing Sean pun akhirnya terpaksa pulang tanpa hasil Kalau dilihat dari rumahnya, Sean adalah seorang peternak sapi dan kuda Dia tinggal di wilayah perbatasan yang terpencil Namun memiliki tanah yang sangat luas Di rumah, Sean hanya bisa mengelus dada sambil menenangkan Susan, istrinya Di waktu yang sama, anak bungsunya yang bernama Lauren Lah namanya mudah tampak kecewa kepada Sean yang gagal menemukan Leigh Sebagai ayah, Sean juga merasa kecewa pada dirinya sendiri Karena tidak bisa menjaga anaknya dengan lebih baik Namun di titik ini, dia tidak tahu harus bagaimana lagi Dia juga cukup yakin kalau para polisi di sana terlibat dalam penculikan anaknya Keesokan harinya, Sean kedatangan teman lamanya yang bernama Max O'Hden Dan dia adalah seorang mantan pasukan khusus Di sini, akhirnya terungkap siapa sosok Sean yang sebenarnya Walaupun terlihat klemar-klemar, tapi ternyata Sean adalah mantan pasukan khusus yang paling dihormati di Amerika Serikat Terbukti dengan bendera merah yang terpasang di depan rumahnya Dia juga merupakan atasan langsung Max selama di militer Mereka berdua telah membrutal selama bertahun-tahun hingga akhirnya merasa bosan dan memutuskan untuk ngangon sapi saja Mereka berdua lalu duduk di teras rumah sambil memikirkan cara untuk menemukan Leih dan temannya Max pun menyarankan agar Sean turun gunung dan membrutal demi anaknya Namun, Sean belum ingin menggunakan kekerasan untuk saat ini Lagi pula, dia belum tahu siapa yang menculik putrinya Setelah bertemu dengan Max Sean datang ke kantor kedutaan Amerika yang berada di Meksiko Untuk mencari tahu lebih banyak tentang kejahatan kota Juarez Tidak sendiri, Sean juga ditemani ayah dari teman Leih Menurut pejabat kedutaan, ada ratusan warga Amerika yang hilang saat melewati kota Juarez Dan mereka semua diculik oleh kartel yang sangat berkuasa Jadi kemungkinan Leih dan temannya juga bernasib sama seperti mereka Kartel ini bukan hanya jualan narkoboy, tetapi juga memperdagangkan manusia Selain itu, kartel ini juga memiliki pasukan yang setara dengan militer Dan orang-orang menyebutnya sebagai Los Mercenarios yang memiliki arti tentara bayaran Namun sayangnya, pejabat kedutaan tidak mau membantu Sean dalam mengusut kasus penculikan ini Dia terlihat sangat pasrah dan tidak mau berurusan dengan kartel tersebut Dan tentu saja, hal itu membuat Sean sangat marah Nah, inilah contoh pejabat yang makan gaji buta Sean lalu memutuskan untuk pergi dari kantor tersebut Tapi di depan lobi, dia melihat sebuah berita tentang kejahatan kartel yang sangat membagongkan Dimana para jamek membantai semua orang yang menghalangi bisnis mereka Dan yang lebih parahnya lagi, pemerintah tidak berani kucampur dalam hal ini Setelah melihat berita itu, Sean dan Susan mengundang wartawan untuk meliput tentang penculikan putrinya Agar kasus ini menjadi viral dan lebih diperhatikan oleh banyak orang Berita itu pun menyebar luas hingga sampai ke telinga bos kartel yang bernama Garza Atau yang lebih dikenal dengan julukan Samidi The Jamets Dari sini, dia jadi tahu kalau Sean adalah mantan pasukan khusus yang sangat dihormati Dia juga sangat yakin bahwa cepat atau lambat, Sean pasti akan menyerang kartelnya Oleh karena itu, Samidi menyuruh anak buahnya untuk menangkap orang yang menculik Le dan teman-temannya Dan ternyata, penculik yang dimaksud adalah polisi korup yang ada di awal film Mereka berdua menculik para gadis sebagai hadiah untuk anggota kartel Tapi kali ini, mereka benar-benar salah pilih target dan telah membahayakan kartel Samidi lalu menyuruh anak buahnya untuk menghabisi dua polisi tersebut Namun salah satu dari mereka meminta ampun kepada Samidi Polisi bernama Montoya ini berjanji akan membayar kesalahannya Mendengar itu, Samidi pun memberinya satu kesempatan lagi Samidi lantas memanggil adiknya yang bernama Carlitos Atau yang lebih sering dipanggil dengan julukan Payjo Dia merupakan panglima paling brutal yang dimiliki kartel Samidi Dan hingga saat ini, dia masih menjadi kepercayaan nomor satu dalam hal kebrutalan Samidi kemudian menyuruhnya untuk membantai Sean dan keluarganya Dia ingin memberi pesan kepada semua orang bahwa kartelnya memang sangat berkuasa Keesokan harinya, Sean bangun pagi-pagi untuk ngempani kuda kesayangannya Namun dari kejauhan, dia melihat ada seekor anjing hutan yang sedang mendekat Kalau dibiarkan begitu saja, maka anjing tersebut akan mengganggu hewan ternak miliknya Oleh karena itu, Sean pun segera mengambil senapan untuk menembaknya Di waktu yang sama, Payjo dan pasukannya sudah melewati perbatasan Amerika Mereka semua mengenakan rompi anti peluru dan juga membawa persenjataan yang sangat lengkap Sean yang sedang membidik anjing tiba-tiba melihat rombongan Payjo sudah semakin dekat Sontak, Sean pun langsung memperingatkan Susan dan Lauren untuk berlindung di dalam rumah Sedangkan dia akan menahan serangan mereka Sambil bertahan dari gempuran para jamet, Sean meminta Susan untuk segera menelpon polisi Awalnya, mereka kesulitan karena Payjo membawa alat penangkal sinyal Tapi untungnya, mereka tetap bisa menghubungi polsek terdekat Laporan mereka lalu diterima oleh seorang polisi yang lagi jajan mendoan di pinggir jalan Sementara itu, pasukan Payjo mulai mengepung rumah Sean Mereka juga berusaha mendobrak pintunya Namun, pertahanan Sean masih sangat kuat Tapi lama kelamaan, Sean mulai kehabisan akal untuk menahan mereka Alhasil, dia pun sengaja mengiring Payjo CS untuk masuk ke rumahnya Kemudian, salah satu jamet bertanya kenapa Payjo belum memberi aba-aba Padahal lawannya hanya satu orang saja Bukannya memperlambat waktu, tapi Payjo tidak mau gegabah Karena yang sedang dihadapi adalah mantan pasukan khusus paling brutal di Amerika Sean telah menghabiskan waktu puluhan tahun di militer Dan sampai sekarang masih hidup Artinya, dia memang sangat kuat dan tidak boleh diremehkan Payjo lalu menyuruh anak buahnya untuk masuk satu persatu Mereka berpencar ke seluruh sudut rumah Para jamet ini berpikir kalau mereka sedang memburu Sean Tapi faktanya, Sean lah yang memburu mereka Di sini, Sean bergerak seperti hantu Dimana dia berhasil menghabisi mereka satu persatu Tanpa harus menunjukkan dirinya Payjo pun tampak sangat gusar Karena anak buahnya semakin berkurang Dia pun akhirnya masuk ke dalam rumah Dengan semua pasukannya Termasuk Montoya, si polisi korup Mereka berusaha mendesak agar Sean Mau keluar dari persembunyian Namun, Sean tidak mau terpancing Dengan akal bulus Payjo Dan bukannya bertahan Sean malah menyerang duluan Gara-gara baku tembak tadi Banyak anak buah Payjo yang tumbang dengan mengenaskan Melihat itu, para jamet pun langsung merasa was-was Sama halnya dengan Montoya yang ketakutan Dan bersembunyi di balik dinding Tetapi Payjo tidak suka Jika anak buahnya menjadi pengecut Dia pun akhirnya menyuruh Montoya Untuk mencari Sean Namun tiba-tiba Sean muncul dan langsung menodongkan senjata Di waktu yang sama Mereka kedatangan Seorang polisi Ituloh yang jajan tadi Dia Lalu menghubungi kantor pusat dan forensi Karena ada banyak mayat Di tempat tersebut Payjo pun menyuruh salah satu anak buahnya Untuk menghabisi polisi tersebut Jamet itu pun menembakinya Dengan membabi buta Dia lalu mengecek mobil polisi tersebut Untuk memastikan Kalau dia Benar-benar Sudah mati Tapi ternyata Di sisi lain Sean masih baku tembak Dengan Payjo CS Hingga akhirnya Dia memutuskan Untuk keluar lewat jendela Alhasil Baku tembak pun dilanjutkan Di luar rumah Antara Sean Para jamet Dan juga pak polisi Yang jajan tadi Sayangnya Baku tembak ini Merenggut nyawa pak polisi Sehingga Sean Harus berjuang sendirian lagi Namun karena amunisinya Mulai habis Dia pun Menyuruh Susan Untuk membawa mobil Setelah itu Sean dan keluarganya Pergi secepat mungkin Payjo pun tidak tinggal diam Dan dia Langsung mengejar Sean Sembari menerornya Dari belakang Tentu saja Hal tersebut Membuat Sean Sangat murka Dia akhirnya memutuskan Untuk turun Dari mobil Lalu Dengan brutalnya Dia membantai Semua jamet Yang tersisa Namun Sean Menyisakan Payjo Karena dia Membutuhkan beberapa Informasi Dia lantas Menyiksanya Sampai si jamet Mau memberitahu Lokasi markasnya Setelah mendapatkannya Sean pun Langsung meng-headshotnya Tanpa ragu Kemudian Sean meminta Anak dan istrinya Untuk pergi ke tempat Yang aman Serta menghubungi polisi Kalau memungkinkan Sementara itu Dia akan pergi Ngeriok di markas Samidi Dan tentunya Menyelamatkan Leih Anaknya Leih Namanya Sean lantas Menghubungi Max Untuk ikut Membrutal Bersamanya Dan sebagai pecandu adrenalin Max pun Dengan senang hati Menerima Ajakan Sean Dia juga Membawakan senjata Selengkap-lengkapnya Karena dia tahu Kalau musuhnya Pasti berjumlah banyak Malam harinya Mereka pun Akhirnya tiba Di dekat markas Samidi Di sini Sean meneropong Gerak-gerik Samidi Yang tampaknya Sedang ketar-ketir Bagaimana tidak Adik tercintanya Carlitos Alias Paijo Sudah koit Di tangan Sean Mumpung Samidi Sedang lengah Sean dan Max pun Mulai menghabisi Para penjaga Satu persatu Entah kenapa Enak banget Rasanya Melihat dua brutal ini Menghabisi Menghabisi para jamet Kelihatannya Sangat mudah sekali Seperti mengunyah Gorengan gratis Tapi setelah itu Mereka harus berhadapan Dengan pasukan Yang lebih kuat lagi Dan baku tembak Berlangsung Dengan sangat sengit Mendengar suara tembakan itu Samidi bergegas Menghubungi bala bantuan Yang lebih banyak lagi Tapi hal itu Tidak mempan Karena Sean dan Max Sudah terlanjur Menggila Setelah puas Ngereok Mereka berdua pun Menerobos masuk Ke ruangan Samidi Sambil menodongkan Senjatanya Di sini Sean terlihat Sangat murka Ketika melihat Wajah Samidi Yang seolah-olah Minta diantemi Alhasil Sean pun Lepas kendali Dan langsung Menghajarnya Sampai berdarah-darah Akan tetapi Sean tidak langsung Membunuhnya Dia ingin membuat Samidi Merasa tersiksa Oleh rasa sakit Ketika sudah puas Menghajarnya Sean memaksa Samidi Untuk mengantarkannya Ketempat para wanita Yang diculik Sesampainya di sana Sean dan Max Bergerak dengan hati-hati Karena mereka Tidak tahu Apakah Samidi Memasang jebakan Di tempat itu Dan benar saja Ternyata Ada beberapa penjaga Yang sudah bersiaga Sean pun tidak tinggal diam Dia segera masuk Dan menghabisi Semua jamet yang ada Dan akhirnya Sean pun Bisa bertemu lagi Dengan putri tercintanya Max selalu menyarankan Agar Sean Segera membawa Lech dan temannya Pergi Sementara itu Dia akan bermain-main Dengan Samidi Sebelum mengirimkannya Ke alam Barzah Setelahnya Dia memotong Kepala Samidi Dan menjadikan sesajen Untuk juri cabang Meksiko Di akhir film Keluarga Sean Kembali Seperti sedia kalah Dan hidup damai Sebagai peternak Yang sukses Dunia akhirat Lalu Film pun tamat Dengan happy ending Dan lagi-lagi Film action Selalu mengajarkan kita Untuk tidak mengusik Kehidupan orang lain Apalagi Kalau orangnya Sangat brutal Seperti Sean Kalau mau ribut Tolonglah Cari yang setara aja Jamet Ya ributnya sama jamet aja Jangan cari masalah Dengan pemilik pajero Atau bos angkot Segitu dulu Untuk hari ini Saya Tobi Mewakili keluarga Besar Samidi Mengucapkan Sampai jumpa Di video selanjutnya Dan Kamsia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton